Kembali lagi viral mengenai perbuatan dari sekelompok pemuda yang berasal dari sumber barat daya Nusa Tenggara Timur yang melakukan pengeroyokan di Padang Sambian dan Pasar Bali di mana kejadian ini berawal saat ke-11 pelaku mengadakan pesta ulang tahun dengan mengkonsumsi minuman keras yaitu 20 botol arak dan juga anggur Polsek Denpasar Barat mengungkapkan bahwa para pelaku pengeroyokan memakai senjata tajam terhadap Tuan Kos dengan inisial AA Cipta serta melakukan perusakan rumah warga yang ada di Jalan Gunung Talang II, Padang Sambian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2023 Sebanyak 7 orang telah berhasil dibekuk dan 4 orang lainnya masih burun hingga kini Aporesta Denpasar Kombespol Bambang Yugo Pamungkas menyampaikan bahwa mereka yang ditangkap adalah Arnold Anameha 23 tahun, Timotius Dawa 23 tahun, Yohanes Mahemba 25 tahun, Immanuel Jakolaki 22 tahun, Immanuel Mahemba 22 tahun, Ardi Lesana Meha 25 tahun, dan Valen Mohe 19 tahun Sementara yang masuk daftar pencarian orang yaitu Darmo, Adiputra, Polsek, dan Alfred Timo dan Arnold adalah pelaku utama yang menebas pinggang serta lengan korban yang merupakan pemilik kos Ujar Bambang didampingi Kapolsek Denpasar Kompol IGA Made Ari Herawan pada hari Kamis 6 Juli 2023 Dia menjelaskan bahwa peristiwa ini bermula ketika Timo yang ngekos di tempat korban mengundang teman-temannya yaitu para pelaku untuk merayakan ulang tahunnya dengan mengkonsumsi minum-minuman keras jenis arak dan anggur Kemudian para pemuda yang berasal dari Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur ini hendak pulang sekitar pukul 23.40 Namun terjadi selisih paham antara Darmo dan Adiputra sehingga mereka saling bergumul Bukan hanya itu, mereka juga teriak-teriak dan terdengar dari perkelahan keduanya sehingga membuat anak pemilik kos menghubungi seorang anggota polisi yang bernama Gede Sandiasa yang tinggal di belakang tempat kejadian perkara Polisi itu pun datang dan menegur mereka agar tidak membuat kegaduhan supaya mereka segera pulang ke tempat masing-masing Akan tetapi para pelaku masih bertahan di sana Lalu kemudian datanglah AA Putu Cipta yang merupakan korban dan sekaligus juga menjadi pemilik kos itu membawa sebuah pisau jenis golok dan menegur sambil berkata, jangan kalian bikin ribut di sini, ini wilayah saya Jetusnya seraya menghancungkan senjata yang ia bawa itu Melihat korban memegang senjata, maka Timo yang sudah dalam pengaruh alkohol tersebut segera mengambil parang yang disimpan di kos temannya Jadi tidak ada masalah atau dendam sebelumnya hanya karena ditegur saat mereka ribut tambah mantan Kapolres Sukoharjo itu Nah para pelaku lantas mengeroyok korban dan Arnold berhasil merebut golok dari AA Cipta maka korban lari dan dikejar oleh para pemuda yang bekerja sebagai buru bangunan proyek di Canggu itu sampai di depan rumah milik perempuan bernama Anak Agung Ketut Yuliani Arnold menebas pinggang kanan korban, berikutnya senjata ini diambil oleh Timo dan lanjut menyerang Tuan Kos sampai menyebabkan luka lagi pada bagian lengan Selain itu, Immanuel Mahemba kemudian mengambil pecahan patako dan melemparnya hingga mengenai hidung korban setelah itu korban diselamatkan oleh anak dari Ibu Yuliani dengan dibawa ke dalam rumahnya dan dikunci Karena AA Cipta diselamatkan oleh keluarga Ibu Yuliani, maka para pelaku yang semakin kalap itu melempari jendela dan genteng rumah dari tetangga AA Cipta yaitu Ibu Yuliani secara membabi buta sehingga mengakibatkan kerusakan dari rumah tersebut dan juga kendaraan yang ada di rumah Ibu Yuliani Sehingga masalah ini segera dilaporkan ke polisi dengan adanya laporan tersebut Tim opsional yang dipimpin langsung ke Polsek dan Pasar Barat dibantu oleh unit opsional Jatarnasat Reskrim Boresta dan Pasar dan tim IT Dikrimum Polda Bali melakukan penyelidikan Akhirnya keseluruhan pelaku berhasil diringkus pada hari Selasa 4 Juli Arnold dan Timo ditangkap di Jalan Pantai Jenggorak, Uluwatu Immanuel Mahemba, Jakolaki, Yohanes dan Valen Mohe di Jalan Hasanuddin Tabanan Lalu Ardi di Jalan Raya Kuta Polisi juga menyita barang bukti berupa senjata golok, pecahan batako dan kayu yang dipakai mengeroyok atau merusak rumah dari Ibu Yuliani Sayangnya, 4 rekan mereka belum diketahui keberadaannya Kapolresta pun mengultimatum para kuronan ini agar segera menyerahkan diri Untuk pelaku yang masih DPO, kami minta lebih baik serahkan diri Jika tidak, maka kami tidak akan segan memberikan tindakan tegas dan terukur Tegas perwira melati 3 di pundak tersebut Atas perbuatan para pelaku disangkakan Pasal 170 Ayat 1 dan 2 KUHP Yaitu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang berakibat luka berat Dengan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun Adapun kondisi korban sendiri saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit Bali Demikian beritanya dan sudah jelas bahwa para pelaku berasal dari wilayah Suma Barat Gaya Mudah-mudahan lewat berita ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya kita memperhatikan Perkembangan dan keberadaan anak-anak kita yang ada di luar sana Sehingga kita senantiasa memperingatkan mereka untuk menjaga pergaulan hidup Dan juga menjaga tata kerama dan cara mereka bergaul Cara mereka hidup di tanah orang Sehingga mereka bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi tempat mereka berada Mudah-mudahan masalah ini bisa segera diselesaikan Sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku Dan sesuai dengan perbuatan mereka Dan mudah-mudahan dengan hukuman yang ada ini Memberikan kesadaran kepada mereka Untuk mereka boleh berubah Di kemudian hari tidak lagi mengambil tindakan-tindakan yang merugikan orang lain Dan juga merugikan diri sendiri